Menteri Perdagangan Agus Suparmanto akan mengkaji ulang sejumlah produk impor asal China yang masuk ke Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan dampak dari merebaknya virus corona di negeri tirai bambu tersebut. Agus Suparmanto mengatakan salah satu produk impor asal China yang akan disetop adalah hewan hidup. Meski demikian, Agus menyebut kebijakan tersebut masih belum final karena masih harus menunggu rakor selanjutan terutama jenis-jenis produk impor yang perlu diantisipasi. Masih kita akan rapatkan sekali lagi, ya koordinasi dengan kementerian lain baru ini baru persiapan, mendetailkan supaya tidak salah sasaran. Jadi itu antara lain ya produk-produk yang mungkin belum tentu produk itu membawa virus. Yang jelas sekarang itu adalah berkaitan hewan hidup, wild animal itu sudah pasti. Jadi yang lain-lain masih kita pertimbangkan tapi belum final. Jadi ini segera ya, mungkin besok sudah ada berita yang lebih. Terima kasih telah menonton!